Tanda-tanda akhir zaman tentang kemudian lepasnya dajjal, tanda-tanda itu sudah terjadi semua. Saya secara pribadi, saya sangat yakin dajjal itu telah lepas. Sekarang ini, rantai-rantai yang membelegu kaki-kaki dajjal dan tangan-tangan dajjal, serta kekuatan gaib yang membelegu kekuatan dajjal telah dilepaskan oleh Allah. Sekarang ini, dajjal hanya tinggal menunggu waktu kapan dia akan muncul ke permukaan, ke tengah-tengah kehidupan manusia. Kapan? Harus ada beberapa syarat yang terpenuhi. Di antara syaratnya adalah harus terjadi kemarau ekstrim selama tiga tahun berturut-turut. Dan 2019 sudah dimulai dengan kemarau itu. Kemudian harus disebelih seekor sapi betina berwarna merah di atas bukit Zaitun. Ini menurut akidah orang Yahudi. Dan ternyata sapi itu telah lahir di akhir bulan, di akhir tahun 2018 di Israel. Orang Yahudi mengatakan, Robi-Robi Yahudi mengatakan, hampir 20 tahun kami menunggu lahirnya sapi betina berwarna merah, tidak ada cacat sedikit pun dari warnanya. Dan sapi ini pas di usia tiga tahun akan disembleh di atas bukit Zaitun. Saat itu bukit Zaitun masih milik Palestina. Sekarang bukit Zaitun sudah seutuhnya milik Israel. Dalam artian sudah mereka jajah. Dan tempat penyembelian itu sudah mereka siapkan. Nah kemarin saya dengan 96 orang jamaah di atas bukit Zaitun itu memberikan ceramah. Dan bahkan buruka kami tanggal 9 Zulhijjah di atas bukit Zaitun itu kemarin. Jadi sudah disiapkan itu Pak. Berarti lebih kurang ada dua tahun lebih yang akan datang, sapi itu sudah berusia pas tiga tahun untuk mereka sembelih. Dan ini berarti sapinya sudah ada. Makanya saya berani saya katakan bahwa kemunculan dajjal mungkin akan terjadi di masa kita. Jadi tanda-tanda itu sudah ada. Nah kalau jin-jinnya berkata dan minta tolong ketika tersiksa, dajjal tolong kami, oh Tuhan kami yang agung, oh tolong kami segala macamnya. Memang ya dajjalnya itu sudah lepas. Dan setan-setan terjahat yang dulu dipenjarakan oleh Nabi Suleman oleh dajjal telah dilepaskan. Menjadi calon-calon panglima perang. Urut-urutan tanda besar kiamat. Duhon, dajjal, isa, matahari, terbihan, seluruh barat. Dapat telur di dan angin lembut. Dan yang ke-8, 9, 10. Yang ke-8 adalah penenggelaman sebelah timur. Seluruh daratan bumi sebelah timur kalau tenggelamkan masuk ke laut. Yaitu Australia, New Zealand, Indonesia keseluruhannya. Malaysia, Filipina, Thailand, Korea, Vietnam. Sampai kepada China, India, seluruh negara sampai ke Rusia. Tenggelam seluruhnya masuk ke laut. Langsung menyusul tanah besar kiamat ke-9. Seluruh daratan bumi sebelah barat. Maka ini adalah Brazilia, Suriname, seluruh daratan Afrika, seluruh benua Amerika, seluruh Eropa. Seluruhnya tenggelam masuk ke dalam bumi. Dan tersisa yang ke-10. Yang ke-10 adalah api dari dalam perut bumi muncul. Api dalam perut bumi muncul dari Yaman. Jadi yang tersisa nanti dari bumi adalah timur tengah saja lagi. Nah ini kembali bernama sebelahnya Syam. Dan ini adalah Jazirah, Arabia dan ini adalah Yaman. Ini Yaman. Nanti dari Yaman ini akan muncul api raksasa setinggi-tinggi gunung. Dan mungkin api ini panas dan ganas. Maka seluruh manusia yang ada di Jazirah, Arabia, akan terkauh lari, terlengal, lontak, petunggang langgang menuju Syam. Saat semua manusia sudah kumpul semua di Syam, barulah tanda besar kiamat yang ke-10 ini, barulah Allah perintahkan Balaik Israfil, tiup sakakalah, bahwa kiamat dimulai. Ketika manusia sudah kumpul semua di Syam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!